Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri Saya Dea Malia Fatika, MPM 2.1.2.1.12.36 Dan saya bersama tekan-tekan saya M. Rafi Jakria, MPM 2.1.2.1.12.28 Wiri Adi, MPM 2.1.2.1.12.30 Michael Gabis Brian Siregar, MPM 2.1.2.1.12.32 Dwi Aji Yustian, MPM 2.1.2.1.12.34 Albi Masya Putra, MPM 2.1.2.1.12.35 Adif Traian Maendra, MPM 2.1.2.1.12.37 Haryanto Arbi, MPM 2.1.2.1.12.38 Muhammad Syamsi Afreza, MPM 2.1.2.1.12.39 Aditya Rahmanda Perdani, MPM 2.1.1.12.40 Kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai hukum acara perdata Hukum acara perdata dan asas-asas pemberlakuannya Pengertian hukum acara perdata Beberapa pendapat ahli hukum mengenai pengertian hukum acara perdata sebagai berikut Menurut Wirjono Projo Dikoro Pengertian dari hukum acara perdata adalah Rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di hadapan pengadilan Dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak Dimana satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata Sedangkan, menurut Sudikno Mertokusumo Mengemukakan bahwa Hukum acara perdata adalah suatu peraturan hukum Yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material Dengan perantaran hakim atau peraturan hukum Yang menentukan bagaimana tata caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata material Hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan, hak, cara memeriksa, dan cara memutusnya Serta bagaimana pelaksanaan daripada putusannya Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli hukum Maka dapat disimpulkan bahwa Hukum acara perdata Merupakan hukum yang mengatur bagaimana cara ditegakannya hukum perdata material Bagaimana orang berhadapan di muka pengadilan Bagaimana cara berpekara di pengadilan Dan bagaimana cara mengajukan gugatan Serta ketentuan lainnya Di dalam hukum perdata Dan bagaimana pelaksanaan daripada putusannya tersebut Terima kasih B. Asas-asas hukum acara perdata Asas-asas hukum acara perdata ini dikaitkan dengan dasar Serta asas-asas dari peradilan serta pedoman Baik bagi lingkungan, peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara Dimana ketentuan ini diatur di dalam pokok undang-undang nomor 14 tahun 1970 Mengenai ketentuan pokok kekuasaan kehakiman Ada pun yang menjadi asas-asas pemberlakuannya hukum acara perdata Satu, asas hakim bersifat menunggu Asas ini mengisyaratkan inisiatif untuk mengajukan perkara ada pada para pihak yang berkepentingan Dua, asas objektifitas Di dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan Maka hakim harus bersifat objektif Dan tidak boleh memihak pada pihak manapun dalam persidangan Tiga, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini merupakan salah satu dari asas hukum acara perdata Empat, acara hakim bersifat pasif Dalam pemeriksaan perkara perdata hakim bersifat pasif Dimana ruang lingkup pokok perkara yang diajukan kepada hakim ditentukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan Lima, asas persidangan Bersifat terbuka Dimana setiap orang boleh mendengarkan, menyaksikan, dan mengikuti jalannya suatu persidangan Enam, asas mendengar kedua belah pihak asas ini menjadi landasan bagi peradilan untuk memperlakukan sama pihak yang berkepentingan di mukasidang Pemuktian dalam acara perdata Pokok bahasan mengenai pembuktian mengandung perbedaan pendapat diantara para ahli hukum dalam mengklasifikasikannya Apakah termasuk ke dalam hukum perdata atau hukum acara perdata Dimana subekti sendiri berpendapat bahwa sebenarnya pembuktian ini lebih tepat diklasifikasikan sebagai hukum acara perdata Yang pada asasnya hanya mengatur hal-hal yang termasuk dalam hukum material Prinsip-prinsip pembuktian dalam suatu proses perdata Salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak Inilah yang harus terbukti di dalam persidangan apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil yang menjadi dasar gugatannya Maka gugatannya akan ditolak Sedangkan apabila berhasil maka gugatannya akan dikabulkan Hal-hal atau keadaan yang tidak harus dibuktikan antara lain Yang pertama hal-hal atau keadaan yang telah diakui Yang kedua hal-hal atau keadaan yang tidak disangkal Yang terakhir yang ketiga yaitu hal-hal atau keadaan yang telah diakui oleh halayak ramai Alat-alat bukti Menurut pendapat Yahya harapan dalam buku hukum acara perdata Menyatakan bahwa alat bukti adalah sebagai suatu hal berupa bentuk dan jenis Yang dapat membantu dalam hal memberikan keterangan dan penjelasan tentang masalah perkara Untuk membantu penilaian hakim dalam pengadilan Jadi para pihak perkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan dan dalil bantahan Serta fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berpegang Kepada jenis alat bukti tertentu saja Dimana tidak sama jenis ataupun bentuk alat bukti yang diakui dalam perkara pidana dengan perdata Mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur dalam undang-undang Sebagai mana pasal 1866 KUHP perdata dan pasal 164 HIR Sedangkan dalam acara pidana diatur dalam pasal 184 KUHP Untuk lebih jelasnya agar dapat dibandingkan alat bukti, perdata, dan pidana sebagai berikut Kesaksian Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim Di persidangan tentang peristiwa yang dipersertakan Dengan jalan pemberitahuan secara riset dan pribadi Oleh orang yang bukan salah satu pihak perkara Yang dipanggil dalam persidangan Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi Haruslah kejadian yang telah dialami sendiri oleh saksi Sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir oleh saksi Tidaklah termasuk dalam suatu kesaksian Sesuai dalam pasal KUHP perdata yang berbunyi Pembuktian dengan saksi-saksi yang diperkenankan dalam segala hal Yang tidak dikecualikan oleh undang-undang Secara prinsipil terkait alat bukti saksi menjangkau semua bidang Dan sejenis semgetah berdata Alat bukti saksi yang diajukan pada pihak menurut pasal 121 ayat 1 HIR Merupakan kewajiban para pihak yang berperkara Menurut pasal 139 ayat 1 HIR Hakim dapat menghadirkannya sesuai dengan tugas dan kewenangan yang melekat badannya Yang apabila tidak dilaksanakan merupakan tindakan unprofesional kandung Saksi yang tidak datang diatur dalam pasal 139 sampai 142 HIR Dimana saksi yang tidak datang Maka para pihak dapat mengajukan kepada pengadilan negeri Untuk menghadirkannya meskipun secara paksa Orang yang cakap adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi Menurut pasal 155 HIR Pasal 174 RBG dan pasal 1909 KUHP perdata Antara lain pertama keluarga sedara Dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai Fide putusan MA nomor 14 SIP1974 Akan tetapi apabila mereka dalam perkara tertentu Dapat menjadi saksi dalam perkara Sebagaimana diatur dalam ketuaan pasal 15 ayat 2 HIR Dan pasal 1910 ayat 2 KUHP perdata Ketiga anak-anak yang cukup berumur 15 tahun Fide pasal 145 ke 3 HIR dan pasal 1912 KUHP perdata Dua keterangan yang disampaikan di sidang pengadilan Alat bukti saksi disampaikan dan diberikan di depan sidang pengadilan Sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 144 HIR Pasal 171 RBG dan pasal 1905 KUHP perdata Ketentuan tersebut adalah keterangan yang sah secara hukum Sebagai alat bukti di depan persidangan Tiga persidangan satu persatu Syarat ini diatur dalam pasal 144 ayat 1 HIR dan pasal 171 ayat 1 RBG Dimana ketentuan ini terdapat prinsip yang harus dipenuhi oleh pihak yang bersangketa Agar keterangan saksi yang sah sebagai alat bukti Hal ini dapat dilakukan dengan cara berikut Satu menghadirkan saksi dalam persidangan satu persatu Dua memeriksa identitas saksi Sebagaimana dalam kedaulatan dalam FIDE pasal 144 ayat 2 HIR Tiga menanyakan hubungan saksi dengan para pihak yang berpekara Empat mengucapkan sumpah Syarat formil penting ialah mengucapkan sumpah di persidangan Yang mana sempat C. Persangkaan Menurut sebekti persangkaan ada suatu kesimpulan yang diambil dari suatu persiwa yang sudah terang dan nyata Hal ini di jalan dengan pengertian sebagai yang termaktub Dalam pasal 1915 KUHP Berdata yaitu persangkaan adalah kesimpulan oleh undang-undang atau oleh hakim Ditarik dari suatu persiwa yang diketahui umum Seara suatu persiwa yang tidak diketahui oleh umum Ada pun persangka dapat dibagi menjadi dua macam Yaitu sebagai berikut 1. Persangka undang-undang Terizik per modern Persangka undang-undang adalah suatu persiwa yang oleh undang-undang disimpulkan dengan terbukti persiwa lain Misalnya dalam perihal pembayaran sewa Maka adanya bukti pembayaran sewa Selama tiga hari Berkali berturut-turut Membuktikan bahwa angsuran sebelumnya telah dibayar 2. Persangkaan hakim Rights healthy per modern Suatu persiwa hukum yang oleh hakim disimpulkan untuk membuktikan persiwa lain Misalnya perkara perceraian yang diajukan dengan alasan Pengakuan adalah alat bukti berupa suatu penyataan atau keterangan Dikemukinkan oleh salah satu pihak Kepada pihak lain Dalam proses periksaan dalam dilakukan di hadapan hakim Atau di dalam sidang pengadilan Apa yang dilakukan pihak yang benar atau sebagian atau seluruhnya Fit asal 1923 KHWP Perdata dan pasal 17HIR Secara umum hal-hal diakui oleh para pihak Pengakuan tersebut dapat berupa pengakuan terkenan Dengan hak dan penggugat fakta atau peristiwa Menurut pasal 1925 KHWP Perdata yang berwenang memberi kuat Eh, sumpah Sumpah sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata Yalah suatu keterangan atau pernyataan Yang dikuatkan dengan atas nama Tuhan yang diyakini Dimana tujuannya agar orang memberi keterangan tersebut Takut akan murka Tuhan bila mana ia berbohong Sumpah tersebut dikerarkan dengan lisan Diucapkan di muka hakim Dalam persidangan dilaksanakan di hadapan pihak lawan Dikarenakan tidak adanya alat bukti lain Dengan kata lain Sumpah adalah suatu pernyataan yang hikmat Yang diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan Dengan mengingat akan sifat maha kuasa daripada Tuhan Dan percaya bahwa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar Akan dihukum olehnya Menurut undang-undang ada dua macam bentuk sumpah Yaitu sumpah yang menentukan dan sumpah tambahan Sumpah yang menentukan adalah sumpah yang diperintahkan oleh suatu pihak yang berperkara Kepada pihak lawan Dengan maksud untuk mengakhiri perkara yang sedang diperiksa oleh hakim Jika pihak lawan mengangkat sumpah perumusan disusun Sendiri oleh para pihak memerintah Memerintahkan pengangkatan sumpah itu Maka pihak tersebut akan dimenangkan Sebaliknya jika pihak tersebut tidak berani dan menolak pengangkatan sumpah itu Maka pihak tersebut akan dikalahkan pihak yang diperintah mengangkat sumpah Mempunyai hak untuk mengembalikan perintah itu Artinya meminta kepada pihak lawannya sendiri Mengangkat sumpah itu Tentu saja perumusan sumpah yang dikembalikan itu Sebaliknya dari perumusan semula Misalnya dalam suatu rumusan yang semula berbunyi sebagai berikut Saya bersumpah bahwa sungguh-sungguh Saya telah menyerahkan barang Perumusan sumpah yang dikembalikan akan berbunyi Saya bersumpah bahwa sungguh-sungguh saya tidak menerima barang Jika sumpah dikembalikan maka pihak yang semula memerintahkan pengangkatan sumpah itu Akan dimenangkan oleh hakim apabila dia mengangkat sumpah itu Sebaliknya dia akan dikalahkan apabila dia menolak pengangkatan sumpah itu Jika suatu pihak yang berperkara hendak memerintahkan pengangkatan suatu sumpah Yang menentukan Hakim harus mempertimbangkan dahulu Apabila ia dapat mengizinkan perintah mengangkat sumpah itu Untuk itu hakim akan memeriksa Apakah hal yang disebutkan dalam perumusan sumpah itu Sungguh-sungguh mengenai suatu perbuatan yang telah dilakukan sendiri oleh pihak Yang mengangkat sumpah atau suatu peristiwa yang telah dilihat sendiri oleh pihak itu Terima kasih telah menonton